Intro Buya Yahya menjawab Bikutu pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mbak Allah di Cirebon Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya seorang guru ngaji Ketika bulan Ramadan ada orang yang memberi infak yang nominalnya lumayan besar Tetapi saya tidak tahu apakah uang tersebut zakat atau bukan Dan saya bukan termasuk mustahik Bagaimana saya menyikapinya Buya Mohon pencerahannya Terima kasih Buya Baik Segala sesuatu yang diberikan kepada Anda Kalau tidak dijelaskan maka Anda tidak perlu ragu Misalnya Anda bukan mustahik zakat Tetapi Anda sebagai seorang guru Yang guru bisa saja diberi hadiah oleh siapa saja Tiba-tiba ada orang memberikan hadiah kepada Anda Uang yang nilainya cukup Cukup besar Dan dia tidak mengatakan itu zakat Juga mengatakan kalau itu bukan zakat Selesai dan orangnya pergi Pertama adalah Anda memang tidak wajib bertanya Anda tidak wajib bertanya Sebab aslinya orang membayar zakat itu akan tahu mana mustahik zakat Sebab keidahnya kalau orang bayar zakat Panitia bayar zakat itu harus tahu Ustadz tidak boleh menerima zakat Kecuali karena kefakirannya Nah kalau ternyata ada ustaz kaya tiba-tiba diberi pasti bukan zakat Itu begitu kan keidahnya Anda seorang ustaz Dan Anda punya harta cukup melimpah Tiba-tiba ada orang datang kepada Anda Lalu memberikan sesuatu ya pasti bukan zakat Kenapa? Kalau dia mengerti ilmu zakat Sebab zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang cukup Kecuali itu tadi Kecuali apa yang pernah kita bahas Membagi zakat tidak mengerti ilmunya Kan menjahat di zakat ada tiga Yang pertama orang wajib bayar zakat tidak membayar zakat Menjahat dalam zakat Yang kedua adalah orang yang tidak mengerti ilmunya Membagi zakat Salah Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat Lalu menerima zakat Jadi bagi Anda tidak ada masalah Dan Anda tidak perlu bertanya Kalaupun Anda bertanya juga sah-sah saja Makanya kita selalu informasikan begini Pondok tidak menerima zakat untuk pembangunan pondok pesantren Dan tidak ada zakat untuk dimakan santri Selesai Bukan ini Selesai Jadi disini tidak menerima zakat Selagi kita informasikan begini Maka infak yang masuk insya Allah bukan zakat Kalau ternyata zakat dimasukkan Salahnya dia yang kita sudah ngasih tahu Cuma kadang ya begitu Ya kadang biarpun Di lingkungan ilmu Kadang pikirannya kemana-mana ya Kadang-kadang ada orang datang memberikan zakat Di sini Loh Anda ini tidak pernah ngaji di sini Bukankah zakat tidak boleh untuk bangun pondok Makanya kita buatkan rekening khusus untuk zakat Biar tidak salah Dan nanti akan disarurkan kepada tempat yang benar Bukan untuk bangun pondok Bukan untuk berikan kepada guru Kecuali guru karena fakir Karena kefakirannya Bukan karena keustadannya Baik Anda tidak bertanya Dan riski Anda terima adalah halal Kecuali tidak ada Kecuali ada tanda-tanda Wah ini dari badan Pakai badan Badan amil zakat Tiba-tiba datang kepada Anda Wah ini bisa jadi zakat Tapi kalau orang biasa memberikan hadiah kepada Anda Mungkin karena kecintanya kepada Anda Sebagai seorang ustad Dia berterima kasih memberikan hadiah Sah-sah saja boleh-boleh saja Dan halal bagi Anda Anda tidak perlu bertanya Kemudian juga Setelah tidak ada tanda-tanda itu zakat Anda tidak usah Tidak usah ragu Kecuali jika Anda menduga itu ada zakat Ada tanda-tanda dari zakat Maka Anda bisa kembalikan Dan kembalikan kepada beliau Atau Anda Anda tolak Dan sampaikan Saya tidak berhak menerima zakat Selesai Tapi kalau dalam keadaan normal Tidak perlu ngomong Ngomongnya sekali-sekali saja Tidak selalu Aku tidak mau zakat Aku tidak mau zakat Tidak usah begitu juga Biasa saja Yang Anda terima halal insyaAllah Dan itu bukan dari zakat InsyaAllah Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton